Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua para penggemar setia love story the series Dimanapun anda berada, mudah-mudahan kalian sehat selalu Serta dimudahkan dalam mencari rezekinya Amin, ya rabbal alamin Oke guys, balik lagi di ulasan alur cerita sinetron love story the series Yang tayang siap harinya di layar televisi kesayangan kalian Namun bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya, terlebih dahulu kalian menekan tombol like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya guys Bantu dan dukung terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron kesayangan kalian di channel ini Dan namun sebelumnya mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan love story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas Di adegan yang pertama setelah kita ketahui Kalau Anita yang memang setelah memposting dirinya bersama Arga Dana Itu tentunya membuat Tante Dina pun sangat semakin panas melihat tingkah lakunya si oncom Anita Yang membuat Tante Dina pun semakin jijik melihat tingkah laku si tangkurak Anita tersebut Dan disini Tante Dina pun menghubungi Bunda Syafira Dan disini Tante Dina juga mengompor-ngompori si Bunda Syafira agar lebih memanas lagi Tentang kejadian dimana Anita yang sedang berdekatan dengan Arga Dana Bunda Syafira pun disitu sangat berdiam diri karena dia pun merasa kehalo Arga Dana yang sedang ada keperluan bersama Anita Tentunya membuat Tante Dina mengejutkan sekali ketika mendengar pernyataan dari Bunda Syafira Karena disini Tante Dina menegaskan kepada Bunda Syafira Agar supaya Bunda Syafira bisa tegas kali ini Untuk membuat Anita pun semakin terbekuk Dan pada akhirnya Tante Dina pun mengajak Bunda Syafira ke klinik Tempat ia biasa dirawat di klinik kecantikan tersebut Dan di adegan selanjutnya terlihat juga pada saat itu Om Arga yang memang kali ini ketika ia berjalan pulang dari Bertemu dengan klien kerjanya terus Disitulah Om Arga pun merasakan kalau mobilnya berada orang yang tidak beres Sehingga membuat remnya pun blong Dan pada akhirnya disitu Om Milan pun mengetahui Kalau mobil Arga Dana yang memang sangat oleng sekali Dan Om Milan pun disitu tidak tinggal diam Sehingganya membuat Canon Om Milan pun mendekati mobil Arga Dana Dan disitulah kejadian Arga Dana yang mengalami kecelakaan yang pada waktu dulu Dan kejadian lagi untuk sekarang ini Disitu Ken pun berusaha untuk menolong Arga Dana Dia pun melocat ke mobilnya Arga Dana Dan mengalihkan Dimana kali ini mobil Arga Dana pun terselamatkan Sehingga Ken pun terpental ke dalam sungai Dan kali ini Arga Dana pun menyadari Kalau ini semua adalah Takdir yang dimana kali ini Mempertemukan dirinya bersama si Ken Kalau selama ini Ken lah yang selalu menyelamatkan nyawa Arga Dana Tentunya Tante M pun disini berterima kasih kepada si Ken Namun Arga Dana pun disitu hanya bisa terdiam diri Karena malu selama ini kegengsian dia kepada si Ken Namun Ken pun tidak menghiraukan tentang kejadian tersebut Dan Ken pun disini berusaha baik terhadap Arga Dana Untung saja Arga Dana pun disini simpati dengan Perlakuan Ken yang selama ini sudah menolong nyawanya Karena Arga Dana pun sedikit membayangkan ketika dulu Ia ditolong oleh si Ken bersama Keluarganya dulu akan celaka Di adegan lain juga terlihat pada saat itu Tante Anita yang memang sangat kesal sekali Karena dia harus menemani Maudie Karena disini Om Arga pun menyuruh Anita Untuk menjaga Maudie agar supaya tidak kemana-mana Namun disini Anita pun sangat gelah dan keluh sekali Ketika ia harus menjaga Maudie Dan kali ini Tante Anita pun membuka sebuah sosmed Dimana kali ini si Tante Dinda bersama Bunda Syafira yang sedang berpotret di klinik kecantikan Dan beratas namakan klinik kecantikan milik Bunda Syafira Sehingga membuat Tante Anita pun semakin panas Karena memang ini adalah susunan dari rencana Tante Dinda bersama Bunda Syafira Sehingga membuat Bunda Syafira senang melihat perlakuan si Tangkurak Anita ini Agar supaya tidak materi lagi terhadap Arganana Dan disitulah Tangkurak Anita pun dihubungi oleh si kawan Arisanya Yang membuat dirinya pun semakin panas ketika ia memanas-manasi Tentang Dimana Tante Dinda yang sudah memposting bersama Bunda Syafira Tentunya membuat Anita pun semakin panas Dan semakin menjanjikan tentang dimana kali ini dia harus mendapatkan arga dana kembali Namun disisi lain kelihat juga pada saat itu Bunda Syafira yang memang sangat bahagia sekali Karena rencana Tante Dinda pun sudah berhasil untuk membuat Tante Anita pun semakin panas Disinilah Bunda Syafira pun sambil melihat handphone Dia pun sambil tersenyum Sehingga membuat Vanessa pun semakin penasaran melihat tingkahnya Bunda Syafira Dan kali ini Vanessa pun menanyakan Namun Bunda Syafira pun menyembunyikan hal tersebut Karena ia tidak mau kalau Vanessa nyinyir nantinya dan ngebeberkan semua rahasianya kepada orang lain Tentu membuat Tante Dinda pun akan semakin kesal melihat tingkah si Vanessa ini Dan di adegan lain juga terlihat pada saat itu Om Arga yang baru sampai pulang ke rumah Dia pun didatangi oleh si Tangkurak Anita Dan disinilah Arga dana pun menyurahkan semua isi hatinya Kalau dia memutuskan untuk Ketika ia mendengar Arga dana Kalau perjodohan Maudie bersama Zidane pun akan dibatalkan Tentunya bagi dia pun itu sangat rugi sekali Karena kalau sampai perjodohan antara Maudie bersama Zidane itu dibatalkan Tentunya Arga dana pun disini akan mengurungkan niatnya untuk menikahi Tante Anita Dan kali ini Tante Anita pun berusaha Meyakinkan kepada Arga dana Kalau semua ini mungkin hanyalah settingan dari si Ken Agar supaya mendapat simpati dari Arga dana Namun Arga dana pun disini sangat tegas sekali Dia pun tidak mempercayai apa yang diucapkan oleh Tante Anita Karena dia sadar kalau Tante Anita ini memang sangat nyinyir Dan suka mengadu domba antara dirinya bersama Om Milan Namun tak kalah saingnya disitu Tante Anita pun menjelaskan Dan semuanya kalau semua ini memang adalah rencana dari si Ken bersama Wilantara Karena Wilantara selama ini yang sudah bermusuhan dengan Arga dana dari dulu sampai sekarang Namun Arga dana pun disitu masih sempat teragu ya guys Karena Arga dana pun memikirkan perasaan Maudie Karena dia pun tidak mau Maudie melihat bersedih Dan disinilah keraguan ataupun keekosian dari Arga dana pun sirnah Ketika ia mendapat pertolongan dari si Ken Dan semoga aja kali ini Arga dana pun bisa menyatukan dan menikahkan Ken kembali Dan merestui hubungan Ken bersama Maudie Karena bagaimanapun juga Maudie sedang mengandung Tentunya dia pun masih membayangkan kalau itu adalah cucu dari Maudie Tentunya membuat dia pun sangat bahagia sekali ketika ia mendengar Kalau Maudie sedang hamil dan akan mendapatkan sebuah cucu Dan semoga aja kali ini Arga dana pun bisa sadar Tentunya si tangkurak Anita ini pun akan mendapatkan karmanya nantinya Kalau sampai tahu Maudie tahu Kalau imbalannya Tante Anita pun akan dinikahkan bersama Arga dana Tentunya membuat Maudie pun akan semakin murka terhadap Anita ya guys Karena Maudie pun merasa tidak yakin kalau Tante Anita ini Akan menjadi rumah tangga yang baik terhadap Arga dana Karena bagaimanapun juga Maudie lebih menyayangi Bunda Syafira Daripada mamanya sendiri Karena tingkah laku mamanya yang selalu berpartisipasi dengan keuangannya Yang membuat Maudie pun semakin kesal ketika melihat tingkah laku Tante Anita Yang selama ini mata duitan Karena Ken pun menderita seperti itu Tingkahnya dari Anita Dan semoga aja kali ini Maudie pun bisa menegaskan kepada Anita Kalau dirinya Titu tidak akan pernah terpisahkan bersama si Ken Namun bagaimanakah kelanjutan ceritanya ya guys Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Bagaimana menurut pendapat kalian tentang cuplikan hari ini Silahkan tulis di kolom komentar ya guys Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax